halo halo guys kita bertemu lagi apa kabar semuanya harap-harap semuanya sehat oke untuk kali ini saya buat tutorial lagi oke sebelum ini saya buat tutorial untuk buat nih ya oke sebelumnya saya buat nih oke kita dalam dia tak rosak tak rosak dalam dia oke tapi untuk hari ini kita tidak cerita pasal ini kita cerita pasal ini nah take weld cara pasang nih welding biasa kita welding tanpa gap ya oke tanpa gap yang selalu macam saya buat video-video sebelumnya kita welding seperti ini kita pasang macam ini oke tiada gap oke untuk bebel lah bebel biasa ya normal ini bebel normal ini 30 degree oke nah sini biasa lah 0.5 mm 0.5 mm atau 0.2 oke jangan terlalu tajam yang pemukaan untuk ujung ini oke nah ini saya sudah sediakan lah saya sudah bersihkan misalkan dia ini yang biasa 60 degree oke kita pasang pusing 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 dulu cari dia punya shape yang bersesuaian biar dia cedak highlight oke oke untuk tag weld ni kita pakai pilar pakai pilar 1.4 mm 1.6 ok 1.6 1.6 1.6 untuk dia punya current kita tengok sekejap nah current untuk senatory type 150 ok untuk ini kita buat tinggi sedikit nah 170 ok Hai tembiasa pakai tutip minum untuk ini untuk tegwil untuk ini jaminya tungsten ada beza sedikit ya Oke tungsten dan ini kita tekan pakai ini Oke rata kita kunci Hai nah kunci Hai pastu pakai inilah sedikit kita kena biasakan ya kita cek well itu tangan tutup macam nih Oke ini untuk tutup kita punya mata sebelum teks kita sesuaikan dulu permukaan dia Oke sebelum kita tekan kita tutup pakai jari supaya mata kita tidak kena sop lah oke nah itu dia punya cara-cara lah Hai pakai korong tangan tadi sesuai oke kita mulai Oke seperti ini nah macam take well macam ini Oke itu welding tanpa gap yang selalu saya buat tuh welding tanpa gap saya taking macam ini Oke masa kita welding itu kita tidak payah apa menggunakan grinder untuk buang take well itu lah oke boleh welding terus sebab kita welding take well dia nipis dan mestilah bersih lah kemas tungsten tu betul-betul macam ni lah ha ha pilar letak macam ni tungsten letak sini macam ni baru tekan jangan terlalu jauh ya ujung sini ha agak-agak macam ni lah oke jangan terlalu panjang ngam-ngam oke kita agak-agak kita kena selalu berlatih ya buat benda ni supaya kita terbiasalah dia kalau sudah terbiasa dia kerja dia mudah ya jangan malas-malas untuk berlatih lah oke hai 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 oke tengok keadaan muka saya di sini keadaan muka di sini tak macam ni oke tengok ini tangan tutup nah nah jadi kita punya muka tidak kenap-kenap pasal banyak orang tanya saya tidak pakai welding scene tapi mata tak kenap-kenap Hai ini kalau masa kita welding kita tidak payah grinding lagi oke kita sesuaikan current 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 yang kita gunakan pas tu kita welding saja nah ini sudah tidak payah grinding lagi oke nah dalam dia pun tidak rosak lah dalam dia nah yang dalam dalam tak rosak oke saya lagi kasih jelas sikit lah nah dalam dia jangan sampai tembus ya masa kita lakukan take well itu oke nah jangan sampai di dalam dia tembus rosak oke nah kita kena rajin praktis lah oke ini nanti next video ya saya welding buat puji ya oke posisien puji pasal ada juga permintaan dari dari kawan-kawan tadi saya dia minta saya tunjukkan oke welding dia apa itu dalam posisi puji puji 2G oke maksud dia 2G macam dia letak macam ni kita welding macam ni oke nah itu dia posisien puji lah oke itu saja untuk video ini tutorial ini semoga yang satu video welder yang baru belajar junior tepat belajar sedikit sebanyak lah dari saya punya tips dan tutorial oke kita jumpa lagi next video oke mungkin saya buat untuk welding ini lah oke oke jumpa lagi bye 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 selamat menikmati